Oke adik-adik, sebelum Bapak mulai, Bapak ingatkan bahwa kegiatan kita sebentar akan ada kuis Kihajar Sapa DRB. Jadi kuis kita harus belajar dengan mengikuti beberapa aturan, jadi nanti akan ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh narasumber kita atau presenter kita. Kemudian nanti adik-adik menjawab pertanyaan itu di kolom chat. Siapa yang tercepat dan benar nanti akan mendapatkan hadiah pulsa. Jadi hadiahnya menarik untuk adik-adik, jadi ada tiga pertanyaan. Jadi nanti sebentar akan menggunakan kata kuncinya kuis Sapa DRB, eh kuis Kihajar, baru kemudian sama dengan baru diberikan jawabannya. Nanti kita akan lihat siapa yang tercepat dan yang paling benar, nanti akan mendapatkan hadiahnya. Oke adik-adik, untuk kesempatan ini Bapak perkenalkan dulu. Untuk pembawa materi atau presenter kita hari ini, beliau adalah Bapak Hamza Ramdhani, MPD. Merupakan guru ilmu pengetahuan alam untuk SMP dan bertugas di SMP Negeri 2 Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dan beliau adalah Duta Rumah Belajar Nasional Sulawesi Tengah 2019. Bapak Hamza ini punya banyak prestasi, tapi yang pasti bahwa Bapak ini pernah mengikuti guru berprestasi tingkat nasional. Jadi beliau luar biasa, materinya juga luar biasa. Materi kita hari ini akan membahas mengenai cermin cekung dan cermin cembung. Bagaimana kah cermin ini? Nanti adik-adik akan mengikuti materinya apabila ada yang kurang jelas. Jadi adik-adik bisa bertanya lewat kolom chat. Nanti kami akan bacakan mana pertanyaan-pertanyaan adik-adik akan kami pilih kalau memang terlalu banyak. Nanti kemudian akan dijawab oleh presenter. Dan tanpa basa-basi lagi ya adik-adik, ini dia Pak Hamza Ramdhani MPD yang akan membawakan materi mengenai cermin cekung dan cermin cembung. Silakan Pak Hamza. Terima kasih Pak Ferry Amoslat yang merupakan Duta Rumah Belajar Nasional dari Sulawesi Utara 2019. Terima kasih Pak Ferry. Saya mulai saja Pak. Ya, mari Pak silakan. Baik, terima kasih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Om Swastiastu. Adik-adik sekalian, kali ini EKK akan berbagi materi tentang cermin cekung dan cermin cembung, materi IPA kelas 8. Kita tetap harus swastada terhadap virus corona. Adanya wabah ini, kita harus belajar di rumah, tapi belajar di rumah itu tidak masalah. Kita ikuti sajian pembelajaran daring bersama Duta Rumah Belajar dan kita ikuti kuis Ki Hajar dengan hadiah jutaan rupiah. Rumah belajar, belajar kemana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Adik-adik. Jika dilihat di gambar, ya di layar, itu adalah sebuah cermin. Ada tiga pertanyaan terkait dengan cermin. Cermin di tikungan atau persi penganjala? Silakan jawab di kolom chat. Manfaatnya kenapa penganjala itu ada cermin yang modelnya seperti ini. Silakan di jawab di kolom chat. Iya, adik-adik di jawab di kolom chat. Bisa pertanyaannya. Itu sudah ada yang menjawab, Pak. Dari Ozara. Katanya supaya dapat melihat mobil dari alah lain. Iya, betul sekali. Lian, juga dari Jonathan, supaya bisa mewaspadai kendaraan lain dari arah lain arah. Kemudian dari Ikomangdui Valentino, diguna katanya untuk menghindari tabrakan. Oke, terima kasih. Jawabannya benar. Benar semua jawabannya. Termasuk jawabannya Elvina dengan Inka Fiona. Nah, pertanyaan kedua, jenis cermin apakah yang digunakan? Silakan di jawab di kolom chat. Oke, cermin cembung. Dari Jonathan, Ikomangdui, Inka, Elvina. Oke, jadi cermin yang digunakan adalah cermin cembung. Dan bagaimanakah cara kerja cermin cembung? Bagaimana cara kerja cermin cembung? Nah, untuk mengetahui cara kerja cermin cembung, kita berada hari ini tentang cermin cekung dan cermin cembung. Nah, adik-adik. Cermin itu ada cermin datar dengan cermin lengkung. Dan yang akan kakak bahas sekarang adalah cermin lengkung. Cermin lengkung itu sendiri ada dua macam, yaitu cermin silinder dan cermin bola. Yang kakak cermin bola itu dibedakan menjadi dua, cermin cekung dan cermin cembung. Nah, inilah yang akan kita bahas ini tentang cermin cekung dan cermin cembung. Kita mulai dengan cermin burah. Sebelum lanjut, nanti kakak akan mencoba menjelaskan dengan pelan-pelan. Karena ini materinya lebih banyak ke matematis, ada perhitungan-perhitungannya nanti. Dan kuisnya juga menggunakan perhitungan. Jadi, kita bisa fokus sama-sama supaya materi ini bisa tersampaikan dengan baik. Baik Pak Ferry, saya lanjutkan kembali. Iya, silakan Pak. Nah, ada bola. Jadi, sebenarnya cermin cekung dan cermin cembung itu, itu merupakan bola yang dibelah. Tapi bola dalam bentuk cermin, jadi seperti ini. Nah, ini bola. Ketika dibelah, maka bagian dalam sini, ini jadi cermin cekung. Sedangkan sisi luarnya, sisi luarnya itu cermin cembung. Sedangkan ini pusat, ini namanya pusat, pusat kelengkungan, sama dengan pusat lingkaran. Dari pusat lingkaran ke cermin ini, kita garis lurus, itu namanya jari. Nah, kita mulai dengan cermin cembung. Nah, adik-adik, cermin cekung itu disebut juga sebagai cermin konvergen, karena memfokuskan cahaya. Cahaya terfokus. Ini contohnya pada senter. Senter ini dia cekung. Oke, jadi cermin ini, cermin senter ini cekung. Kemudian saya coba alihkan ke sini. Nah, ini gambar cermin cekung. Kita lihat baik-baik ya, ini cermin cekung. Nah, ini ada garis lurus, ditarik garis lurus, namanya sumbu utama. Sumbu utama, kemudian M. M ini adalah titik pusat kelengkungan. Sedangkan F, F itu berada di antara titik pusat kelengkungan dengan cermin. Berada di tengah-tengah, namanya fokus. Nah, yang memfokuskan cahaya ini di sini. Sedangkan dari pusat itu namanya jari-jari. Jadi, jari-jari ini 2 kali fokus. Jari-jarinya 10 cm. Berarti fokusnya berapa? Silakan ketik di kolom chat. Oke, betul sekali. Komang Dwi Valentino berarti fokusnya 5. Kalau 10 cm, jari-jari berarti jarak fokusnya 5. Kemudian O. O itu merupakan titik vertex, pertemuan antara sumbu utama dengan cermin. Nah, cermin cekung ini memiliki sinar-sinar istimewa, adik-adik. Sinar-sinar istimewa itu ada tiga. Kita mulai dari pertama. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Ini ada sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sumbu utamanya ya. Ini sumbu utama. Yang ini sumbu utama. Nah, ini sinar datangnya sejajar sumbu utama. Dipantulkan melalui titik fokus. Dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini sinar pantul. Jadi, ada sinar datang dan ada sinar pantul. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama kebalikan dari sinar istimewa yang pertama. Jadi, ini ada sinar datang, titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Kakak ulangi lagi. Jadi, ada sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini sinar istimewa yang kedua. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin itu. Jadi, ini sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, titik pusatnya yang N. Ternyata dipantulkan kembali. Dipantulkan kembali dalam arah yang sama. Datang, terus dipantulkan kembali sinar pantul. Jadi, adik-adik ada tiga sinar istimewa cermin cekung. Kemudian, kita akan melukis pembentukan bahwa cermin cekung. Sebelum kita melukis, jadi adik-adik cermin cekung itu ada pembagian ruangnya. Ini ada ruang satu, ruang dua, ruang tiga, dan ruang empat. Antara titik fokus dengan cermin itu ruang satu, antara fokus dengan pusat kelengkungan itu dua, dan antara titik pusat kelengkungan dengan ruang tak terhingga itu namanya ruang tiga. Sedangkan di belakang cermin namanya ruang empat. Ketentuannya adalah ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan lima. Kita ulangi. Ruang bendanya, jika benda berada di ruang dua, dan benda berada di ruang tiga, maka dia di sini memang harus lima. Pertanyaan kata, jika benda berada di ruang satu, maka ruang bayangannya ada di mana? Kita akan tulis di kolom cek. Jika benda berada di ruang satu, maka bayangannya berada di ruang oke. Nah kata betul sekali di ruang empat ya. Jika bendanya di ruang satu, maka, oke, Togi, Ozora juga, Inka, betul. Jika benda berada di ruang empat. Satu ditambah empat, lima. Begitu ya. Kalau benda berada di ruang tiga, maka bayangan otomatis berada di ruang mana? Wah, betul sekali. Jika benda berada di ruang tiga, maka bayangan berada di ruang dua. Karena tiga tambah dua, Sekarang kita coba melukis bayangan. Melukis bayangan, kita setidaknya memerlukan dua sinar istimewa. Kita memerlukan dua sinar istimewa. Ini bendanya ya. Bendanya. Bendanya ya, berada di ruang tiga. Benda berada di ruang tiga. Bayangan sudah pasti berada di ruang dua. Tapi tidak serta matahari, oh ruang dua. Tapi kita harus tahu dulu. Cara membentuk, cara melukis bayangannya. Jadi kita gunakan dua sinar istimewa, minimal dua. Jadi yang pertama, sinar datang. Ini sinar datang menuju, eh, sinar datang sejajar sumbu utama. Kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Kita tarik garis lurus. Sinar datang yang kedua. Sinar datang melalui titik fokus. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, dan pertemuan antara sinar pantul dan pertemuan antara dua sinar pantul itu kita bisa katarik garis lurus dari sini ke sini. Ini berarti terbalik. Sifat bayangannya berarti nyata. Terbalik diperkecil. Semua bayangan yang berada di depan cermin tekung itu adalah bayangan nyata. Beda halnya dengan di sini. Jika bayangannya di belakang, maka maka maya. Mata itu lawannya maya. Oke, saya ulang kembali. Oke, kakak ulang kembali. Jadi ini bendanya. Ini benda berada di ruang tiga. Kalau benda berada di ruang tiga otomatis bayangannya berada di ruang dua. Karena tiga tambah dua sama lima. Jadi kita gunakan dua sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan pertemuan dua sinar pantul itulah bayangannya. Kita gunakan garis lurus ke bawah. Maka terbentuklah bayangannya. Oke, adik-adik. Tips untuk kalian semua untuk mengetahui walaupun tanpa rumus, karena untuk bayangan begini, biasanya menggunakan rumus. Kali ini kakak akan berbagi untuk tidak menggunakan rumus. Jadi logikanya seperti ini ya. Ketika benda berada di ruang tiga, ketika benda berada di ruang tiga, pasti bayangannya berada di ruang dua. Oke. Kalau benda di ruang tiga, bayangan di ruang dua, maka otomatis di kecil. Kenapa diperkecil? Ini saja. Angka tiga ke angka dua akan turun. Berarti bayangannya diperkecil. Nah, ini ya, diperkecil. Terus, sudah pasti terbalik. Semua bayangan yang nyata berada di depan cermin adalah terbalik. Kecuali yang di sini. Di sini itu tegak. Di sini tegak. Jadi, selalu kembali, karena benda berada di ruang tiga, kemudian bayangannya berada di ruang dua, otomatis. Tiga ke dua kan mengecil, berarti dia diperkecil. Oke, adik-adik Pak Ferry, mungkin dipersilakan kepada adik-adik untuk memberikan pertanyaan sebelum masuk di Kusuki Hajar 1. Ya, betul. Terima kasih. Oke, adik-adik, mungkin sebelum Kak Hamzah lanjut dengan materi dan Kusuki Hajar pertama, silakan bagi yang ingin memberikan tanggapan, baik pertanyaan, maupun mungkin ada tanggapan lain, silakan di kolom chatting, nanti kakak akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dan akan disampaikan ke Kak Hamzah. Jadi, silakan adik-adik. Ayo, oke, ada yang kalau iya, boleh diulang lagi pertanyaan tadi? Pernyataan mungkin Pak. Pernyataan, pernyataan, iya, pernyataan. Yang mana? Tentang apa? Tentang melukis bayangan atau sinar istimewa? Ini ada juga Kak Hamzah, ada yang raise hand ini? Apa? Kalau raise hand, kita ini, pasang mic-nya ya? Boleh pasang mikrofonnya. Oke, ada Fitri Wahyuni dan Jonathan Wira. jadi yang mau ini mungkin silakan Adik Fitri Wahyuni duluan. Silakan, Adik. Sebentar, Pak. Ini Fitri Wahyuni kayaknya bermasalah dengan ininya nih. Tidak bisa di-unmute, tidak bisa di-mute. Oh, oke, Pak. Kalau begitu kita baca aja yang pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Ya. Ini, Pak. Kak Hamzah, ini ada pertanyaan ini dari Jonathan Wira, Wira Saca. Katanya, berarti kalau ada pertanyaan yang menunjukkan benda ada di ruang tiga, berarti bayangan pasti di ruang dua. Gitu, Kak? Oh, iya. Terima kasih pertanyaannya. Pak Ferry, saya jawab langsung Pak Ferry ya. Ya, silakan, Kak. Oke, terima kasih. Jadi, ini ya, ada rumusnya di sini. Ini. Kalau benda di ruang tiga, bayangan padat. Kalau kalian coba menggambar, ketika benda di ruang tiga, tapi ternyata di ruang tiga juga berarti skala yang digunakan tidak benar. dalam kondisinya, rumusnya tambah ruang bayangan sama dengan lima. Oke, oh ini Pak, pertanyaan dari ini, siapa si Anissa tadi mengenai melukis bayangan? Iya, katanya mengenai melukis bayangan. Iya. Silakan. Kembali. Oke, jadi adik-adik, untuk melukis ruang bayangan oleh Cermin Cekung itu, minimal kita menggunakan dua sinar istimewa. sinar istimewa tadi kan ada tiga. Oke, saya jelaskan dulu yang pertama. Ini, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Jadi ini sinar datang yang pertama. Sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang akan gunakan melukis bayangan kali ini adalah sinar istimewa yang pertama dengan yang kedua. Oke, kita coba ya. nah, ini bendanya berada di depan Cermin Cekung. Bagaimana bayangannya? Kita tarik dulu dari sini, dari ujung sini ya. Dari ujung sini kita tarik sinar datang sejajar sumbu utama. Tarik lurus sampai dicermin. Ketika sampai dicermin, kemudian kembali melalui titik fokus. dipantulkan melalui titik fokus. Kita tarik dari lurus, dari selurus. Kemudian yang kedua, kita gunakan sinar istimewa yang kedua. Sinar datang melalui titik fokus. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, perpotongan antara, pertemuan antara dua sinar pantul inilah bayangan yang kita tarik lurus ke bawah. Dengannya, sifatnya nyata. Kenapa nyata? karena berada di depan cermin. Adik-adik, ini depan cermin ya, di sini. Ini depan cermin. Kalau bayangan depan cermin, dia pasti nyata. Dia tarik otomatis tarik. Semua bayangan yang berada di depan cermin itu terbalik. Diperkecil otomatis, diperkecil. Walaupun sebenarnya kita tidak melukis bayangan, kita sudah bisa menentukan sifat bayangan. Kalau benda di ruang tiga, otomatis bayangan di ruang dua. Karena kedua itu nurun, maka dia diperkecil. Itu tipsnya. Terus nyata. Kenapa nyata? Ruang dua kan di depan cermin. Ruang dua di depan cermin, maka otomatis nyata dan otomatis terbalik. Oke, itu Pak Ferry mungkin ya. Saya langsung lanjut ke Ki Hadjar. Iya. Ada satu boleh lagi Pak, ini pertanyaannya bagus sekali. ini dari Dharma Agus. Ya, bertanya mengenai ini Pak, bagaimana jika sinar datang tidak melalui sumbu utama? Katanya. Bagaimana jika sinar datang tidak melalui sumbu Dharma Agus? Wah, ini siswa saya nih Pak. Bagus berarti Pak. Iya, mantap. Silakan Pak. Ini siswa saya nih Pak, ini memang lumayan, apa, bukan lumayan, misalnya, misalnya cerdas. Iya, cerdas. Iya, benar nih. Bagaimana jika sinar datang tidak melalui sumbu utama? Ya, sinar datang itu selalu melalui sumbu utama. Sumbu utama ini Agus, Agus panggilannya Pak ya. Ini sinar, sumbu utama ini bisa diputar-putar. Jadi bisa ditarik ke sana kemari, bisa. Itu ya. Jadi sumbu utama akan selalu mengikut dengan sinar datang. Jadi bisa diputar-putar gini. Ini kan artinya, ini, ini kan dia sebenarnya bentuk lingkaran. Jadi sinar datang bisa dari bawah, bisa dari kiri, bisa dari kanan, bisa dari samping, gitu. Dia kan dari lingkaran. Bisa dari segala arah ya Pak ya? Iya. Iya. Oke, terima kasih Agus sama pertanyaannya. Iya, bagus sekali. Mudah-mudahan puas dengan jawaban-jawabannya ya. Jadi, sekarang kita akan masuk ke quiz Ki Hajar Sapa DRB yang pertama. Tadi kakak sudah jelaskan lewat kolom chatting mengenai tetap pelaksanaannya untuk kegiatan quiz ini. Nanti adik-adik, setelah quiznya disampaikan, ditayangkan di layar kalian, nanti kalian harus menjawab menggunakan format quiz Ki Hajar 1, kemudian sama dengan baru pilihan jawabannya. jadi ada opsi A, B, C, dan D, nanti kalian pilih mana yang paling benar. Kemudian nanti siapa yang paling cepat menjawab dengan jawaban yang paling benar atau jawaban benar, nanti dia yang akan mendapatkan hadiahnya. Dan setelah nanti kalian ditentukan siapa pemenangnya, nanti ada format yang akan kakak sampaikan lewat kolom chatting untuk diisi oleh adik-adik sekalian. Oke, begitu mungkin untuk petunjuk pelaksanaan quiz Ki Hajar Sapa DRB kali ini. Dan adik-adik siap, nanti pertanyaan akan langsung disampaikan oleh presenter kita, Kak Hamza, silakan. Terima kasih Pak Ferry. Jadi adik-adik, jadi nanti untuk menjawab langsung tulis begini ya, seperti penjelasan. Quiz Ki Hajar 1 sama dengan A, B, C, atau D. Are you ready? dengan pertanyaan pertama. Iya. Oke. Ada di depan cermin cekung. Bayangan yang terbentuk adalah, silakan dijawab. Iya, sudah ada yang jawab. Dan jawabannya, silakan Pak, jawabannya ini sudah ada. Yang jawab pertama ini ada yang jawab A, ada yang D, ada yang B. Oke, last. Sudah banyak yang yang jawab nih. Iya. Nanti kan ada yang di situ yang pertama yang jawab. Wah, ini kira-kira kata nih. Oke, terima kasih. Kayaknya paham semua nih Pak. Ada yang pintar-pintar anak-anak. Ini kita hebat semua nih. Dibacakan pemenangnya yang pertama menjawab. Oke, ini berdasarkan hasil di kolom chatting, di kolom chat itu yang jawab benar itu untuk jawabannya adalah option D. Option D yaitu nyata, terbalik, diberbesar. dan yang jawab paling cepat untuk jawaban ini adalah Togi Ozora. Tepukkan untuk Togi Ozora. Mantap. Jawaban yang benar ya, D. Togi Ozora. Oke, untuk adik Togi Ozora nanti Bapak bagikan di kolom chatting untuk formatnya nanti silakan diisi ya, Dek ya. Karena nanti untuk hadiannya langsung akan diberikan. Togi Ozora. Pak Hamza silakan boleh dilanjut. Jadi jawabannya D ya, nyata, terbalik, diperbesar. Kenapa nyata? Berarti ke ruang 2, kalau di ruang 3. Oke, 2 ke 3 berarti diperbesar, dia akan membesar di sini. Diperbesar dan otomatis terbalik dan nyata pastinya karena berada di depan cermin. Oke, terima kasih luar biasa kalian semua. Sekarang Kakak lanjutkan kembali di materi cermin cembung. Cermin cembung itu adalah cermin divergen karena dia menyebarkan cahaya. Cahaya menyebar. Perhatikan cermin ini. Ini cermin cembung yang berada di persimpangan jalan. Ini cerminnya hanya sekecil ini tapi karena dia mencembung, karena dia cembung maka cahaya ini menyebar. Kita bisa melihat lebih banyak yang kita lihat dibandingkan dengan cermin datar. Nah, cembung inilah permukaan cermin berada di bagian cembungnya sini. Ini permukaan cermin. Nah, perhatikan cermin ini cermin cembung ini ada di belakang cermin. Fokusnya juga berada di sini. Kenapa di belakang cermin? Pastinya karena semuanya lingkaran pas pusatnya di sini, kan? Tidak mungkin pusatnya di sini. Fokus, ingat, fokus ada tengah dari jari-jari. Tengah di pusat dan fokus bernilai negatif. Ada tahu kenapa bernilai negatif, adik-adik? Kenapa nilainya negatif? Lalu adik-adik yang kritik cermin bernilai negatif nilai fokusnya. Jadi kenapa bernilai negatif? ada di Dharma Agus tidak dapat dia. Masih ada kesempatan, masih ada dua kali ya. Karena berada di belakang cermin. Silihnya negatif. Terima kasih Agus Dharma. jari-jari jari-jari ini saya mau kasih begini, kasih begini, kasih lurus begini, sama. Sama saya, namanya saya lingkaran. Gitu kan? Serta matematis kan gitu. Jadi fokus adalah setengah dari jari-jari atau setengah dari jarak pusat kelengkungan cermin. Vertex itu O, pertemuan sembuh utama dan cermin. Oke. Sekarang kita masuk pada sinar istimewa pada cermin sembuh. Nah. Sama halnya dengan cermin cekung. Cermin sembuh juga punya sinar istimewa dan jumlahnya juga tiga. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah. Bedanya seolah-olah dari titik fokus. Oke, kita cek. Ini sinar datang sejajar sumbu utama. ini sinar data seolah-olah dari sini, dari fokus ini dipantulkan kesan. Ini adalah cermin sembuh. Gitu. kita cek. Cermin seolah-olah. Gitu. Ini sinar datang sejajar sumbu utama. Berarti kan bebek adik ya, karena nanti akan ada kita mencoba untuk menggambar atau melukis bayangan. dipantulkan dipantulkan seolah-olah paling titik fokus. Oke. Kemudian sinar datang yang kedua. Eh, sorry, sinar istimewa yang kedua. Jadi, jadi dipantulkan sejajar sumbu utama. Ada sinar datang dengan sinar pantul. kakak ulangi kembali. Jadi, sinar datang seolah-olah sejajar sumbu utama. Eh, sorry, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Itu sinar istimewa yang kedua. Dan yang ketiga. Pusat kelembungan ini ha-olah dipantulkan melalui melalui titik pusat kelembungan cermin itu. Kembali lagi. Jadi, sinar datang melalui titik pusat kelembungan cermin di seolah-olah di sini. Dipantulkan kembali seolah-olah melalui titik pusat kelembungan cermin ini adik-adik. Nah, itu adalah sinar istimewa yang ketiga. Sekarang kita pada melukis bayangan. Adik-adik, untuk cermin cembung semua benda hanya di sini. Ya. Hanya berada di sini. Tidak berada di sini ya. Pertanyaan saya, kenapa bendanya tidak ada di sini? Kenapa? Kenapa cuma di sini saja? Kenapa benda tidak ada di sini? Karena kenapa? Mungkin karena ini adalah belakang cermin. Masa kita mau simpan, kita pengen lihat belakang dari belakang kan tidak kelihatan. Itu logikanya adik-adik ya. Betul-betul. Ya. Jadi gini. Jadi untuk cermin cembung, cermin cembung itu hanya satu di sini. Hanya berada di depan cermin cembung seperti ini. Berapa? Empat. Ya. Kalau ruang empat benar-benarnya pasti ruang bayangannya berada di ruang satu. tiga. Bayangannya ruang berapa? Apakah dua? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin kita menyimpan benda di ruang di sini. Ya. Tidak mungkin ya. Kita tidak mungkin menyimpan benda di ruang tiga di sini. Ngapain? Ini kan belakang cermin gitu ya. Oke adik-adik sekalian. Jadi untuk cermin cembung ruang benda bayangannya tegak di perkecil. Maya tegak di perkecil. Makanya ketika kita mengendari sebuah kendaraan mobil atau sepeda motor dan kita melewati sebuah tikus cepat. itu 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 benda di sekitar satu itu semua lebih dalam cermin cembung karena di perkecil. Kalau di perkecil maka space untuk masuknya lebih banyak. Karena dia di perkecil tegak kayaknya dia berada di belakang cermin. Kalau tegak pernahkah kita melihat ketika kita naik mobil orang-orang tidak ketakutan di kakelanak. Nah dan semua bayangannya adalah tegak. Bukan terbalik ya. Tegak maya di perkecil. Satu-satunya sifat bayangan pada cermin cembung tidak berubah dari zaman yang sampai sekarang ya. Maya tegak di perkecil. Itu. Mobil seperti ya saya jelaskan tadi. Oke adik-adik untuk yang ini tidak ada kuiski hajar ya. Nanti kuiski hajar langsung tahu semua. Apakah sebuah bayangan cermin cembung karena sudah pasti ini. Oke Pak Ferry gitu ya. Betul-betul ya. Dilanjut Pak. Baik. Terima kasih Pak Ferry. Nah adik-adik ini yang lumayan memerlukan energi bagi yang belum pernah belajar materi ini. Bagi yang sudah sih mengulang kembali. Bagi yang belum memerlukan sedikit cukup energi untuk mencoba memahami apalagi kita tidak bertemu secara langsung hanya melalui video konferensi. Tapi kakak akan berusaha semaksimal mungkin agar ini bisa diterima dengan mudah. Oke. Pak Ferry selanjutkan kembali. Terima kasih adik-adik. Jadi persimuan cermin cekung. Jadi ini adalah cermin cekung. Sumbu utama. M adalah titik pusat kelengkungan. F adalah jarak fokus. Rumus yang berlaku adalah seperti ini. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen namanya. Kali ini kakak tidak akan bahas kenapa sampai didapat rumus seperti ini. Kakak tidak akan ajarkan bagaimana cara menurunkan rumus. Kita tidak mempunyai cukup waktu untuk membahas kenapa tiba-tiba muncul rumus. Kalau SMA itu pasti dicari. Kenapa rumusnya begini? Karena memang ada caranya. Secara fisisnya bagaimana, konsepnya bagaimana pasti ada caranya. Oke, jadi kita fokus ke persamaannya. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. F itu apa? F adalah jarak fokus. Ini. Jarak fokus. F ini kecermin. S. S adalah jarak benda kecermin. Ini jarak benda ini kecermin. Sedangkan S aksen adalah jarak bayangan kecermin. Oke, adik-adik. Pertanyaannya kakak sekarang benda ini berada di ruang berapa? Oke, betul. Benda berada di ruang ke-2. Betul sekali. Kalau benda berada di ruang ke-2. Kalau benda berada di ruang ke-2, bayangannya berada di ruang berapa? Oke, betul sekali. Wah, Togi ini cepat sekali ya? Togi UR. itu ruang ke-2. Langsung. Toggi ini. Pas respon. Smart lah ini. Togi ini pasti smart ini. Cepat sekali menjawab pertanyaan. Oke, jadi benda berada di ruang ke-2. Pasti bayangan berada di ruang ke-3. Kalau benda berada di ruang ke-3, diperbesar atau diperkecil bayangannya? Diperbesar. Togi lagi, Pak. Batak tepuk tangan untuk Togi. Mantuk tangan. Mantuk tangan. Togi. Dan maaf menyusul diperbesar. Oke, diperbesar pastinya ya. Karena 2 ke-3 pasti diperbesar. Dan pastinya nyata. Oke. Sekarang, berapakah jarak bayangannya? Kita IPA, khususnya fisika, untuk menjawab soal itu untuk lebih memudahkan siswa menjawab adalah kita terus dulu diketahui. Diketahui F-nya. F adalah fokusnya. Kenapa fokusnya 4? Kenapa fokusnya 4, adik-adik? Di situ kan ada 4. Kenapa fokusnya 4 ini? Tiba-tiba kenapa kakak tiba-tiba tulis fokusnya 4? Kenapa? siapa lagi ini yang menjawab cepat ini? Ayo, ayo. 8 dibagi 2. Oke, betul sekali. Tau gila gini. Tau gila gini. Tau gila gini. iya. F4 adanya. Jadi gini, betul ya. F itu 4, karena memang 8 dibagi 2. Karena kan f itu setengahnya dari jari-jari atau setengah dari ini. Setengah dari titik pusat ke cermin. Jadi 4 ya. S-nya 6. S-nya 6. Kenapa 6? Ya, karena memang 6. amin ketahui ya. Betul. Dari benda ke cermin. Ya, ya. Ya, betul. 6. Maka S-nya adalah 6. Sudah didapat nih rumusnya. F ini 4. S-nya 6. S-nya berapa? S-nya. Ya, karena itu yang memang ditanyakan. Kita cari ini. Nah, ingat rumusnya adik-adik. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. 12 per 5. Oke, kita cek dulu ya. Oke, kalau 1 per S aksen yang ditanyakan, kita pindahkan dulu di sini adik-adik. Ini. Ini ya. Maka ini pindah di sini. Ini cepat sekali satu orang langsung dapat 12. Ya, betul Pak. 12 menjawabannya. Oke, iya. Dari tadi Pak, dia jawabannya 12 itu dari tadi memang 12. Dari sejak awal itu 12. Mantap, Pak. Oh, iya. Memang saya agak lambat di sini menerima chat-nya ini. Berarti jaringan saya ini lumayan bagus ini berarti, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nanti saya lihatin, Pak. Oh, iya. Ini keren-keren ini. Ananya ini pintar-pintar. Aduh. Oke. Saya keulang kembali. Karena S aksen yang ditanyakan, maka dibalik ya. 1 per F dikurangi 1 per S. Ya. 1 per S. Kak, boleh lihat lagi slide ke-19? Oke. Slide ke-19. Slide sebelumnya katanya. Jadi dari yang sebelumnya. Ini iya. Ini super F sama dengan super S. Sama super S aksen. Kalau S aksen ini ditanyakan, maka ini, ya, super S ini dipindahkan ke ruas kiri. Dipindahkan ke ruas sini. Nih. Pindah ruas berarti berubah tanda. S. Berubah tanda jadi minus 1 per 2 S. Atau kurang 1 per 2 S. Atau boleh kita tulis 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S. Seperti ini. Ketika pindah ruas, ya, ketika pindah ruas secara matematis akan berubah tanda. Per S aksen, harusnya kan tadi S-nya di sini nih. S-nya di sini nih. 1 per S di sini. Pindah tanda jadi kurang. Oke, jadi 1 per 4 dikurangi 1 per 6. Nah, untuk mengerjakan seperti ini, adik-adikku semua, kita harus samakan dulu penyebutnya. Kita gunakan penyebut yang bisa dibagi 4 dengan yang bisa dibagi 6. Jadi kita bisa gunakan 12. Jadi, 4, 3. 3 dikali 1, 3. Terus yang kedua, 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 1, 2. Nah, 3 kurang 2, 1. Menyebutnya langsung 12. Ini baru 1 per S aksen sama dengan 1 per 12. Kalau S aksen, itu maka dibalik 12 dibagi 1, dibalik ya. Sama dengan 12. Jadi, jarak bayangan ke cermin adalah 12 cm. 12 cm ya. Satuannya selalu cm ya, adik-adik. Kita tidak gunakan meter karena dalam satu percobaan, dalam reel-nya itu rata-rata cermin-cermin itu menggunakan cm. Beda halnya dengan cermin-cermin yang di jalan itu, itu satuannya meter. Tapi kalau dalam cermin-cermin yang digunakan, cermin-cermin cekung itu, kayak cermin pada mikroskop, bukan? Tidak mungkin kita pakai satuan meter, gitu kan? Mikroskop yang di sekolah segede apa, gitu kan? Kita mau melihat benda, kita manjat dulu pastinya kalau satunya meter. Jadi, kita harus pakai yang cm. Oke. Adik-adik. Oh, lanjut dulu ya, di perbesaran sekarang. Nah, menghitung perbesaran bayangan rumusnya adalah M itu perbesaran bayangan, H aksen di bagi dengan H, atau boleh juga harga mutlak. Aksen di bagi dengan S. Harga mutlak itu apa sih? Bisa ada yang tahu harga mutlak itu maksudnya apa? Dalam matematika harga mutlak apa sih? Selalu positif katanya. Betul lah, luar biasa. Nakata. Oke, betul sekali jawabannya, Pak. Iya. Walaupun negatif, akar. Positif. Dalam kehidupan sekarang yang kita dapatkan, walaupun itu negatif, maka kita sebaiknya berpikir positif seperti harga mutlak ini. Selalu damai. Gitu mungkin Pak Perry yang... Iya, betul sekali. Jadi, H aksen itu tinggi bayangan benda, sedangkan H itu tinggi benda. Dan S aksen itu jarak bayangan ke cermin, sedangkan S itu jarak benda ke cermin. Nah, kita hitung perbesaran bayangan pada soal sebelumnya. Tadi, kita gunakan aksen per S ya, adik-adik ya. Kita tidak gunakan yang H aksen per H. Kenapa? Karena memang tidak diketahui dalam soal. Ngapain kita pakai rumus yang ini? Jadi, kita gunakan rumus yang ini ya, adik-adik ya. S. S aksennya tadi berapa? 12 ya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sentimeter bagi sentimeter. Sentimeter dengan sentimeter saling menghilangkan ya. Satuannya tidak ada, jadi kita langsung tulis kali. Jadi, perbesarannya 3 kali. Berarti diperbesar atau diperkecil? Oke, pasti dipergede ya. Diperbesar. Benda di ruang 2. Bayangannya pasti di ruang 3 dan diperbesar. Seperti jawaban kalian semua tadi, betul sekali. Ini buktinya adalah diperbesar. Seri mungkin... Ya. Kita masuk ke hajar yang kedua. Ya, jadi adik-adik silakan yang mau bertanya. Sebelum dilanjut ke Kuiski Hajar yang kedua. Yang mau bertanya, silakan. Bisa langsung di kolom chatting saja. Oke, adik-adik. Ayo, adik-adik. Ada yang belum paham? Silakan, boleh ditanyakan sekarang. Silakan, adik-adik. Waktu kita masih lama kok. Ada 30 menit lagi. S-nya 6, Kak. Oh iya, S-nya 6, Pak. Terima kasih. Berarti pinter ya. Bisa kritis. Mereka bisa melihat. Oh iya, betul-betul. S-nya 6 ya. Betul sekali. Terima kasih. Berarti 12 bagi 6 berapa? 2 ya. Benar, diperhatikan ternyata sama mereka, Pak. Perhatikan, berarti S-nya 6 ya. Mungkin semua memperhatikan ini, Pak. Hanya Togi ini yang berani mengungkapkan dalam bentuk chat. Mungkin yang lain cuma heran. Lu kok bisa. Ya, saya juga yakin sih mereka pasti ini tadi. Coba mungkin yang kebetulan untuk ngoreksi itu adalah Togi. Mantap, Togi. Oke, terima kasih, Togi. Selanjutnya, adik-adik. Mungkin penjelasannya cukup jelas. Mungkin, Pak. Semoga saja. Mudah-mudahan, adik-adik, semua di rumah benar-benar ini ya. Benar-benar paham. Jadi materi kita ini betul-betul bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Bisa tersampaikan karena kakak berusaha. Ya, kayaknya darah sumber kita. Dari setengah koneksi. Oh, ya. Ya, koneksi ya. Ya, sambil ini boleh ada. Kalau tidak ada, mau dilanjut nih. Kalau tidak ada, lanjut ya. Are you ready for the second questions? Whisky Hajar yang kedua. Iya, Whisky Hajar yang kedua. Siap-siap semua. Oh, iya. Ada satu, mau diingatkan. Bagi yang sudah menang di sesi sebelumnya, di Whisky Hajar satu, berarti untuk Whisky Hajar kedua, mohon maaf, belum boleh ikut. Jadi biar nanti untuk Whisky Hajar dua dan ketiga itu, pemenangnya itu beda-beda. Jadi kita kasih kesempatan yang lain untuk mendapatkan hadiahnya. Untuk Togi, tahan diri dulu ya. Jadi Togi memang sudah pintar, mantap. Jadi silakan untuk yang lainnya, ini kita siap-siap untuk Qisky Hajar kedua. Jangan lupa menggunakan format Qisky Hajar dua, sama dengan baru pilihan opsi jawabannya. Silakan, Pak Hamza. Baik. Terima kasih, Pak Ferry. Selaku moderator kami, moderator kita. Yang luar biasa. Jadi adik-adik sekalian. Lanjut ya. Kita masuk pada Qisky Hajar yang kedua. Ini pertanyaannya. Sebuah beda berada 15 cm di depan cermin cekung. Pak, sebentar. Sebentar, Pak Hamza. Sebentar, ininya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Pertanyaannya tidak ini. Mungkin karena tadi lost connection kali ya. Jadi mungkin share kontennya di-share kembali. Oh, makasih. Nah, ini sudah. Ini sudah muncul. Sudah. Oke, sudah. Ini pertanyaannya. Silakan adik-adik. Pertanyaannya sudah ada. Sudah ada saja yang menjawab, nih. Silakan dicermati pertanyaannya. Dicermati dulu ya. Karena ini perhitungan. Perhitungan menggunakan remus yang tadi. Boleh dicari dulu. Yang jawabannya tidak masalah. Silakan adik-adik. Cari dulu adik-adik. Jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru. Pasti. Jangan lupa. Jadi yang Zafanaya ini. Pertanyaannya untuk jawabannya harus menggunakan format Kuiski Hajar 2. Jangan hanya diketik C aja. Jadi harus menggunakan Kuiski Hajar 2 sama dengan. Jadi kalau Anda menjawab tidak mengikuti format, berarti jawaban Anda akan didiskualifikasi. Ayo. Ayo. Banyak nih Pak yang jawabannya benar sih. Iya. Jadi. Togi. Togi kayaknya sengaja. Soalnya tadi sudah menang mungkin. Iya kali ya. Buru menang tadi nih. Ada nih hebat ini. Tetapi nanti berarti saya untuk menentukan pemenangnya, saya lihat yang nama yang selanjutnya dengan menggunakan format yang benar ya. Sepertinya ada dua siswa saya yang jawab benar ini Pak. Tapi dia tidak menang kayaknya. Ini karena lambat. Ada yang lebih sempat. Masih ada satu kesempatan lagi di Kuiski Hajar ketiga. Jadi saya tentukan aja pemenangnya ya. Karena memang ini jawabannya sudah banyak yang jawab. Dan jawaban yang benar adalah opsi C, yaitu 7,5 cm. Dan untuk jawaban sesuai dengan format yang benar adalah Jonathan Wirasaca. Jadi pemenang untuk Kuiski Hajar 2 ini adalah Jonathan Wirasaca. Silakan Jonathan nanti formatnya seperti yang Bapak sudah sampaikan di chat untuk dilengkapi ya. Nanti Bapak share kembali, nanti kamu lengkapi agar supaya untuk hadiahnya nanti segera atau langsung akan diberikan. Ya, selamat untuk Jonathan. Jonathan Wirasaca. Jadi Pak Ferry saya jelaskan sedikit ya jawabannya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Ferry. Jadi adik-adik ini karena menggunakan persamaan jadi perlu hati-hati ya. Jarak bayangan kecermin batin yang ditanyakan S-Aksennya ya. S-Aksennya kita gunakan rumus yang ini tadi. Sper F sama dengan S-s tambah S-s aksen. Ada pun langkah-langkahnya sama persis dengan ini. Hanya berbeda bilangan. Oke, maka dihasilkanlah 7,5 cm. Oke, terima kasih adik-adik luar biasa semua kalian. Dan selamat buat Jonathan Wirasaca yang sudah memenangkan Kuiski Hajar kedua. Pak Ferry saya lanjut kembali sampai ke penjelasan berikutnya ya. Ya, dilanjut Pak. Silakan. Terima kasih. Nah, sekarang persamaan pada cermin cembung. Nah, ini adik-adik kita perlu sedikit untuk apa namanya termati bahwa cermin cembung itu karena fokusnya berada di belakang cermin maka jarak fokusnya itu nilainya negatif. Rumusnya sama. Bedaan. Hanya saja jarak fokusnya itu selalu bernilai negatif. Kenapa? Karena berada di belakang cermin. Kita langsung masuk pada contoh soal. Jika benda 10 cm di depan cermin cembung dan jarak fokus cermin itu 4 cm ya. 4 cm maka berapakah jarak bayangannya? Tulang kembali. Ini S-nya. Ini S-nya ya. S-nya 10 cm. Kemudian F-nya itu 4 cm ditanyakan berapa S-aksennya atau jarak bayangannya. Kita gunakan rumus yang ini. Kita masuk di sini. Nah, super F sama dengan super S tambah super S-aksen. Kalau S-aksen yang ditanyakan maka super F dikurangi super S sama dengan penjelasan sebelumnya. Dan F-nya adalah minus 4 ini. Kenapa minus 4? Karena F-nya berada di belakang cermin. 1 dibagi minus 4 dikurangi 1 per 10. Kita samakan dulu penyebutnya. Penyebut yang bisa dibagi 4 bisa dibagi 10 adalah 20. 20 dibagi minus 4 adalah minus 5. Pulang kembali. 20 dibagi minus 4 itu minus 5 dikali 1 minus 5. Kemudian 20 dibagi 10 2 kali 1 2. Minus 5 dikurang 2 itu sama dengan minus 7. Minus 5 kurang minus 2 itu minus 7. Minus 7 per 20. Jadi, 1 per S-aksen itu minus 7 per 20. Kalau S-aksennya sama dengan yang tadi maka dibalik. Kalau 1 per S-aksen itu minus 7 per 20 maka S-aksennya itu minus 20 dibagi 7 adalah minus 2,86. Karena minus ini berarti bayangannya berada di belakang cermin. Kita perlu cek kembali tadi. Semua benda yang berada di depan cermin cembung ini sorry semua benda yang berada di cermin cembung itu bayangannya selalu di belakang cermin. makanya maya tegak dan diperkecil. 2,86 cm tanam ini berarti di belakang cermin. Kemudian yang berikutnya adalah perbesaran cermin cembung. Rumusnya sama tidak ada perbedaan tetap menggunakan harga mutlak jadi harga mutlak tadi benar ya yang disampaikan yang dijawab saya lupa tadi siswa-siswanya siapa jadi s aksen dibagi s atau aksen dibagi h jadi ini harga mutlak selalu positif nilainya. Aksennya berapa? Minus 2,86 cm s-nya 4 cm s-nya 4 cm s-nya berapa? s-nya 10 ya ternyata ternyata salah salah lagi ketik di sini harusnya tadi saya nggak bilang kalau salah Pak ya seperti tegur lagi Pak ya ini 10 oke s-nya 10 cm nah s-nya 10 cm adik-adik 2,86 dibagi 10 berapa? ayo cepetan ayo ayo buruan e2,86 cm dibagi 10 berapa? ayo 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 berapa? nah buka sekali kogi 2,86 cm betul ya 0 e2,86 cm jadi gini 0,286 cm jadi cara mengerjakan itu ada triknya ada tipsnya sebenarnya 2,86 dibagi 10 10 itu berapa nolnya? nolnya ada 1 dibagi dengan 10 nolnya ada 1 maka komanya pindah 1 kali di depan nih dibagi 10 nolnya eh 10 kan nolnya ada 1 maka komanya pindah di depan 1 kali berarti 0,286 kalau 2,86 dibagi 1000 langsung aja komanya pindah 3 kali ke depan jadi 0,00286 gitu caranya tapi saya rasa adik-adik sudah banyak yang tahu nih ini sudah ada 3 yang menjawab benar oke jadi jawabannya langsung positif ya kenapa langsung positif? ingat ini agama mutlak agama mutlak itu selalu positif maka dia langsung nol minus 0,286 kali ini adalah diperkecil ya selalu diperkecil bayangan dari mincembung adalah diperkecil maya tegak dan diperkecil adik-adik any questions so far? silahkan bertanya adik-adik silahkan jadi sebelum lanjut ke kuiski hajar yang ketiga yang mau bertanya silahkan any questions? oke any questions? maybe you have some questions ya kayaknya gak sabar untuk kuiski hajar ketiga ini pak iya kayaknya sudah tidak sabar kayaknya mereka pak selain cara ini ada pertanyaan dari jonathan selain cara ini ada cara cepatnya enggak pak? cara menyelesaikan jawabannya kali ya oh ini adik-adik ini rumus ini rumus rumus dasar yang kakak pakai ya rumus dasar yang kakak pakai jadi sebenarnya ada rumus ada rumus supaya tidak perlu menyamakan penyebut dan lain sebagainya gitu ya saya sengaja tidak pakai itu karena saya pengen menggunakan rumus dasar ini supaya adik-adik tahu ini rumusnya dari mana sih? ini jadi rumus dasar yang dipakai semuanya ada cara cepatnya dan cara yang paling cepat paham dengan konsep kita tidak perlu menggunakan rumus langsung menghitung di udara langsung dapat jawabannya gitu pak Ferry iya sama saya dengan menentukan bayangan tadi mayat tegak diperbesar atau diperkecil kita tidak perlu pakai rumus kita langsung menggunakan rumus di udara kita paham konsepnya kita langsung menjawab cepat gitu oke kita langsung masuk kuis kiajar mungkin pak ya ya mungkin mereka sudah tidak sabar kayaknya pak adik-adik tolong dibaca baik-baik untuk kuis kiajar yang ketiga ini sangat mudah sekali tapi jangan sampai kita terjebak dengan pertanyaan jadi sebenarnya gampang sekali jangan sampai terjebak pertanyaan eh kakak custom memang di lebih hati-hati oke sudah siap dengan pertanyaan ketiga siap kuis kiajar ketiga jangan lupa formatnya kuis kiajar tiga sama dengan baru kemudian pilihan jawabannya ya jangan lupa jangan lupa formatnya berarti Jonathan dengan Togi belum bisa ikut ya hehehe kasih ketempatan untuk yang lain untuk menjawab pertanyaan agar supaya semua bisa mendapatkan hadiahnya bukan semua ya yang beruntung karena semua saya lihat ini adik-adik ini pintar-pintar semua cuman yang beruntung saja siapa yang cepat dia yang dapat sudah siap adik-adik sudah siap kita langsung saja kali ya Pak ya langsung saja Pak ya oke terima kasih Pak oke adik-adik pertanyaan kita harus belajar jadi kita harus belajar 15 meter di sini mencari 3 bar jika benar 10 cm dan tinggi bayangan tinggi maka perbesar bayangannya adalah muncul mungkin ini ya apa namanya nah ini udah muncul silahkan adik-adik cermati pertanyaannya kemudian dipilih jawaban yang paling benar cepat sekali ini nakata sudah menjawab nakata ada Raditya silahkan yang lain jem suar dawa suar duwi kemudian ada Rama Rames ya Zava Nur Holisa tutogi sengaja tuh dia jawabnya pakai nggak pakai ini apa namanya nggak pakai formatnya udah tahu dia kemudian ada juga Alonsus gimana Pak udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang jawab tunggu Pak sepatu ada siswa yang sementara mengerjakan nanti kecewa Pak iya benar-benar lagi ini juga kan saya belum kita belum tahu jawaban yang benar yang mana ya jadi silahkan yang masih coba jawab mudah-mudahan hadiahnya untuk 2 pemenang tadi bersabar ya jadi nanti data pemenangnya akan kami kirimkan ke Pusdatin nanti kemudian nanti dari Pusdatin akan memberikan hadiahnya langsung untuk adik-adik semua jadi jangan lupa untuk memberikan ucapan terima kasih untuk Pusdatin ya silahkan yang masih mau menjawab dipersilahkan masih ada waktu waktu kita masih panjang ayo adik-adik 1,2,3,4,5,6,7,8 orang sudah mungkin Pak Perry sudah kali ya lah oke kalau gitu kita langsung tentukan pemenangnya ya berdasarkan ini jawab penjawabnya itu kayaknya cepat banget dijawabnya tadi nih nah untuk jawaban yang benar itu adalah option jadi jawaban yang benar adalah 0,33 kali dan yang menjawab benar disini yang paling cepat adalah Nakata Tatontos ya selamat untuk Nakata selamat Nakata selamat Nakata nanti seperti teman-teman yang dua sebelumnya nanti data kamu harus dikiri ke saya lewat kolom setting ya nanti diisi formatnya nanti hadiahnya akan disampaikan langsung oleh Pus Datin demikian kembali ke Pak Perry baik Pak Perry terima kasih jadi adik-adik kita gunakan rumus perbesaran bayangan ini kan ada tinggi benda 10 tinggi bayangan 3 berarti kita bagi saja tinggi bayangan 3 dibagi 10 3 bagi eh sorry 10 10 Pak Perry tinggi bayangan dibagi dengan tinggi oh iya sorry ini sebenarnya iya ini 0,3 ini jadi tidak beda jauh tetap A yang betul Pak Perry ya bener ya yang A ya ya jadi 3 dibagi iya type type jadi 3 dibagi 10 jadi 0,3 jadi adik ini 15 cm tidak usah digunakan ya ini pengecoh supaya kakak pengen tahu kalian paham gak dengan rumusnya gitu kan dengan stepnya baik itu saya Pak Perry luar biasa buat kalian yang sudah berbiasa congratulations for you mungkin bisa dibuka eh Pak Toto mungkin bisa dibuka mikrofonnya sama anak eh pada anak-anak yang sudah memenangkan kita bisa bertanya-tanya gitu dari sewacara Pak Perry silahkan Pak Perry iya kita mulai dengan pemenang pertama kali ya di Chris keajar yang pertama nanti sambil menunggu ini saya lagi tunggu data dari Nakata adik Nakata bisa silahkan diisi ini ya format yang sudah kakak berikan di kolom chatting untuk dilengkapi ya kita mulai dengan Togi dulu Togi di sudah sudah di iya iya halo halo Togi halo Togi halo halo di mute lagi sama Togi nya Pak halo Mungkin itu Pak halo kali ya oke kalau Togi belum bersedia nanti ini Jonathan menang kedua kita Jonathan kita punya waktu masih ada 15 menit sekitar 15 menit jadi kita Jonatan Wira ya Pak iya betul Jonatan Wira Saca iya oke Jonatan sudah di unmute silahkan kalau ingin bersuara silahkan adik Jonatan halo adik Jonatan halo Jonatan itu jawab di komentar tidak katanya Pak malu Pak katanya iya malu ya waduh malu kayaknya mereka nih itu juga Togi yang yang ketiga apa ketiga yang ketiga yang ketiga itu Nakata Nakata oh ini nama lengkapnya Otnil Nakata Tantos SMP Negeri 02 Mataram kelas 8 Mataram yang tadi Mataramnya juga yang Jonathan ya berarti mereka sekota nih cuman kalau yang Jonatan tadi itu SMP 97 kalau sekarang yang Nakata SMP Negeri 2 Nakata bisa dengar suara Bapak halo Nakata Oh ini aja nih Pak ada yang ini si Jonathan malu semua mereka nih nanti berikutnya harus berani ya nah yang Jonathan tadi ini saya cuma mau tanya saya kurang jelas dengan kuis yang ketiga Pak mungkin bisa dijelaskan kembali jawabannya Pak untuk yang kuis yang ketiga bagus nih ada yang mau bertanya berarti mau mau tahu ya ini untuk materinya silahkan Pak Hamza oke jadi kuis yang ketiga ini kan ditanya perbesarannya jadi terima kasih pertanyaannya ya perbesarannya ini kita gunakan remus yang ini ya H aksen dibagi dengan H H aksennya berapa tadi 3 H nya 10 berarti 3 di 10 3 dibagi 10 adalah 0,3 jadi kita tidak perlu menggunakan yang 15 cm ya nah 15 cm ini pengecos aja supaya eh kakak pengen tahu kalian mau memahami gak konsepnya gitu jadi langsung 3 bagi 10 aja itu ya siapa tadi yang nanya ini Pak Jonathan Jonathan Wira Saca Jonathan Wira Saca oke ya jadi 3 dibagi 10 0,3 kali Pak Ferry mungkin bekerjakan biodata peserta Pak supaya bisa ditahu semua dari mana asalnya khusus untuk pemenang kah iya khusus oke baik nanti ini saya sementara mencatat untuk nomor teleponnya mungkin saya tidak baca ya nanti silahkan iya 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 jadi untuk pemenang Kuiski Hajar yang pertama itu adalah Togi Ozora S siswa SMP Negeri 3 Jakarta Selatan waduh dari Jakarta kelas 9 Kota Jakarta Selatan nomor handphonenya bla 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 yang mau kenalan bisa langsung kemudian kemudian pemenang yang kedua adalah Jonathan Wira Saca nah untuk Jonathan merupakan siswa SMP Negeri 07 Mataram siswa kelas 8 Kabupaten Mataram Kota Mataram dan pemenang kita yang Kuiski Hajar ketiga adalah Otniel Nakatata Tontos siswa SMP Negeri 02 Mataram kelas 8 Kota Mataram adik-adik karanya kita dari Sabang sampai Merauke ya jadi senang sekali adik-adik semua bisa bergabung dengan kami dan sudah memberikan pertanyaan jawaban-jawaban yang luar biasa jadi itu untuk tiga peserta kita yang beruntung karena kalau untuk yang terbaik pasti semuanya terbaik yang hadir-hadir ini pasti terbaik hanya mungkin yang menjawab yang cepat dia yang dapat jadi mereka bertiga yang beruntung untuk mendapatkan hadiahnya demikian Pak Hamza baik terima kasih jadi adik-adik sebelum kakak tutup persentangan hari ini jadi mau simpulkan dulu jadi untuk cermin cekung jadi cermin cekung itu mengumpulkan cahaya atau mengumpulkan cahaya atau konvergen cermin cekung itu divergen yaitu jadi untuk cermin cekung sifat bayangannya itu bisa berbeda-beda sesuai tergantung dari dimana sedangkan untuk cermin cembung sifat bayangannya itu hanya satu yaitu maya tegak di perkecil jadi itu adik-adik jadi adik-adik selamat belajar terus tetap semangat walaupun semuanya kerennya imi corona semoga kita tetap semangat dalam meraih ilmu pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung dan salah satunya melalui konferensi sahabat itu semuanya tetap belajar tetap semangat jangan lupa jangan lupa gunakan aplikasi rumah belajar bisa didownload di playstore rumah belajar kemdikbud kemudian jangan lupa berikan bintang 5 untuk kemajuan pendidikan di Indonesia terima kasih Pak Ferry jadi dengan rumah belajar kita bisa belajar dimana sedia kapan saja iya Pak Toto sebagainya iya demikian adik-adik kita sudah ikuti bersama pembelajaran ilmu pengetahuan alam hari ini untuk kelas 8 SMP yang sudah disampaikan oleh presenter kita yang hebat Pak Hamza Ramdhani MPD Duta Rumah Belajar Sulawesi Tengah tahun 2019 merupakan guru DSMP Negeri 2 Bumi Raya Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan materi yang sudah disampaikan mengenai cermin cembung dan cermin cekung terima kasih Pak Hamza materi yang luar biasa dan terima kasih juga buat adik-adik semua yang sudah gabung dengan kami berdua hari ini yang bertugas di sesi yang kedua dan jangan lupa adik-adik sampai sebentar pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat masih tetap ada materi-materi selanjutnya jadi untuk tetap mengikuti kegiatan pembelajaran Sapa DRB setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat kecuali tanggal Merah ya dari jam 7.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat dan sebelum Bapak tutup Bapak ingin adik-adik semua memberikan tanggapan kalian atas kegiatan pembelajaran kita hari ini lewat kegiatan Sapa DRB dengan mengisi ada kuisioner yang sudah Bapak bagikan di kolom chatting jadi silakan kalian klik kolom chattingnya itu ada yang berwarna biru yang jiji.jiji Sapa DRB 2020 silakan kalian klik kemudian beri tanggapan kalian untuk kegiatan kita selama kegiatan pembelajaran lewat Sapa DRB dan terima kasih kembali untuk semua selamat menikmati